Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka akan digolongkan 12 golongan Oleh karena itu saya akan menerjakan yang kemarin yaitu golongan yang ke-10 Seperti apa golongan yang ke-10? A'udhu billahi minash shaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim Wal ngashiru yuhsaruna Dan golongan yang ke-10 Akan digolongkan seperti apa? Khorijatan asilatahum min akfaihim Akan digolongkan orang yang keluar lidahnya dari tengkuknya Atau dari belakang kepalanya Kenapa awam menggolongkan orang keluar lidah dari tengkuknya? Karena orang tersebut Wahumu ashabun nami Karena orang tersebut suka beradu-adu domba Na'udhu billahi minash shaitanirrohmanirrohim Jadi yang ke-10 Bagi siapa saja yang suka beradu-adu Maka akan dijadikan besok di Yomudbad Akan keluar lidahnya di belakang kepala atau di tengkuknya Wal hadid asyara yuhsaruna Dan yang ke-11 akan dikumpulkan seperti apa? Akan dikumpulkan yuhsaruna syukaro Akan dikumpulkan orang pada mabuk Kenapa dikumpulkan orang pada mabuk? Karena selakinya hidup di dunia Karena ketika hidup di dunia Dan ketika di dalam masjid sering berbincang-bincang soal dunia Na'udhu billahi minalik Bi hadis itu Karena orang itu ketika di dalam masjid Suka mengomongin soal keduniaan Jadi masjid itu tidak boleh berbicara soal keduniaan Hanya untuk fisa bililah Dan sudah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya masjid itu hanya milik Allah Dan yang ke-12 akan dikumpulkan seperti apa? Akan dikumpulkan Akan dikumpulkan seperti babi hutan Kenapa dikumpulkan seperti babi hutan? Karena selakinya hidup di dunia Karena selakinya hidup di dunia Suka memakan riba Jadi orang yang selakinya hidup di dunia Suka memakan riba Menguntungkan yang berlipat ganda Maka akan dijadikan Seperti babi hutan besok ketika di Ya'udhu billahi minalik Begitu juga Yang sudah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah kalian memakan riba berlipat-lipat ganda Itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi barang siapa yang suka makan riba Melipat gandakan Maka besok akan dijadikan babi hutan Ketika di hari kiamat Itulah yang ke-12 Jadi yang ke-10 Itu adalah menerangkan tentang Janganlah kalian mengadu wadu domba Yang ke-11 Menerangkan Janganlah kalian seling berbicara Soal keduniaan di dalam wajib Dan yang ke-12 Janganlah kalian suka memakan harta riba Itulah berilah Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Bisa bermanfaat bagi kalian semua Cukup ini yang saya sampaikan Dan selanjutnya Saya akan sampaikan besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax